Intro Seperti terekam dalam video amatir warga, kobaran api membakar seluruh bodi mobil pickup Nopel B9437KAK di area SPBU Kecamatan Padaska, Bupaten Ngawi pada Sabtu malam kemarin. Sejumlah petugas juga panik dan mencoba memadamkan api menggunakan apar dan juga air. Menurut keterangan petugas SPBU, awalnya terdengar suara ledakan kecil pada bagian depan mobil, selanjutnya diikuti dengan api yang muncul dari bagian depan mesin mobil hingga menyebar ke bagian tanki bahan bakar dan mengenai selang pengisian BBM. Api semakin membesar karena mobil saat proses pengisian bahan bakar jenis pertalit, bahkan terbakarnya mobil ini juga sudah merembet pada sebuah dispenser mesin SPBU ikut terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar mobil tersebut. Diketahui pengemudi mobil pickup bernama Jati Kusumo dan seorang penumpang, akibat kejadian tersebut seorang penumpang mobil mengalami luka bakar pada bagian tangan dan harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Mas, awalnya tadi gimana Mas kau pecah mobil terbakar itu? Ya, mungkin saya kurang tahu ya, tadi mobil itu kan isi betalit, isi normal agak mana ya. Kok tiba-tiba kok bunyi suara bunyi, pluk, gitu loh. Saya kan kaget, saya kan dibelar di sebelah utara. Saya menghadap ke timur sebelah utara, terus saya kaget, terus saya ambil apar kecil itu, enggak terlalu berfungsi aparnya kecil, saya ambil apar yang besar itu, yang di sebelah timur itu, saya dorong sendiri, enggak terlalu rokok, itu juga enggak berfungsi gitu. Terakhirnya harus teman-teman semua yang ada di sini itu dibawa ember sama air itu dari sini. Api terus membesar ya Mas? Ya terus dong, enggak ada langsung padam kok. Itu yang bakar apa aja itu Mas? Ya cuma mobil itu aja. Mobil sama apa itu? Ya enggak tahu itu cuma bagi. Polisi Andata langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran, termasuk pengajakan terhadap pantai mobil yang habis terbakar.